Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Tentu karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab ke-20 Yaitu babun ifsa ussalami minal islam Jadi bab menyebarkan salam itu bagian daripada islam Sebelum lanjut sebagai gambaran begini Bahwa dalam sebuah riwayat iman itu bertingkat-tingkat Iman itu bercabang-cabang Ada yang mengatakan 60 cabang lebih Ada yang mengatakan 70 cabang lebih Nah salah satu cabangnya adalah menyebarkan salam Apa maksudnya menyebarkan salam? Contoh konkretnya misalnya kalau kita bertemu dengan sesama muslim Kita ucapkan Assalamualaikum Bukan menggunakan lafal yang lain Meskipun menggunakan lafal yang lain bagus Seperti yang ada budaya-budaya daerah tertentu Tentu bagi kita umat islam Kalau saling bernyapa, saling bertemu itu Ucapan Assalamualaikum bisa menjadi pilihan terbaik Ya kan begitu ya Nah itu bab yang dibikin oleh Imam Bukhari Nah untuk menjelaskan pendapatnya Bahwa menyebarkan salam adalah sebagian dari ajaran islam Bahkan sebagian dari kesempurnaan islam Imam Bukhari mengutip pendapat sahabat Ammar Kata sahabat Ammar Ada tiga perkara Barang siapa yang mampu mengumpulkan ketiganya Maka dia benar-benar telah menyempurnakan keimanannya Apa tiga perkara tersebut Yang pertama itu objektif terhadap diri sendiri Jujur terhadap diri sendiri Nah yang kedua Wabadlus salami Lil'alami Menyebarkan salam kepada alam semesta Atau kepada manusia Yang ketiga Al-inkofu minal-eketari Berinfak walaupun dalam keadaan sulit Walaupun lagi punya harta sedikit Nah yang menjadi dalil Imam Bukhari adalah satu Menyebarkan salam Itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman Nah jadi kalau kata sahabat Ammar Ada tiga perkara Apabila tiga perkara tersebut ada dalam diri sendiri seseorang Maka orang tersebut telah Menyempurnakan keimanannya Nah salah satu dari tiga tersebut adalah menyebarkan salam Nah lalu yang kedua Imam Bukhari itu berdalil dengan sebuah hadis Kalau agan-agan atau kaum muslimin sekalian itu membaca suai Bukhari Di sini dinomori hadis nomor 28 Yang bunyinya Perbuatan apa di dalam Islam yang terbaik Jadi singkatnya amal apa sih yang terbaik itu ya Rasul Maka Rasulullah SAW menjawab Jadi perbuatan terbaik di dalam Islam adalah Satu memberi makan Memberi makan makanan di sini Dan yang kedua adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal Maupun orang yang tidak kita kenal Asalkan kita yakin orang tersebut Islam Maka kita ucapkan salam Jadi jelas ya Jadi kalau ada yang bertanya Saya ini orang Islam Saya kepengen menjadi orang Islam yang baik Atau orang Islam terbaik Kalau ada yang berkata Saya ini orang beriman Saya ingin menjadi salah satu orang iman yang baik Yang terbaik Bagaimana caranya? Nah tentu banyak sekali cara Kalau merucuk pada cabangnya iman Tentu minimal ada 73 cara Salah satu caranya adalah menyebarkan salam Misalnya para konten kreator seperti ini Kalau mau memulai videonya Sekiranya patut mengucapkan salam Ini layak enggak kalau dibuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya pada ahlinya Setempat Ustaz setempat Kalau kata dia Udah gak apa-apa Jangan Kalau Jangan Karena kontennya itu Tidak sesuai dengan ajaran Islam Nah sekarang mari kita Lihat hadisnya Pada hadis nomor 28 ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan Jelaskan bahwa salah satu perbuatan terbaik Di dalam Islam adalah memberi makan Apalagi memberi makan terhadap orang-orang yang membutuhkan Nah kalau dalam konteks kita Umat Islam yang kebetulan mayoritas dan tinggal di lingkungan yang mayoritas muslim Prakteknya itu gampang Misalnya kan setiap minggu terkadang ada pengajian di masjid kita Di musrah kita Udah bawa makanan Kira-kira begitu Atau misalnya kita itu punya sesuatu kita bagi dengan tetangga kita Itu arti apa? Terkadang Tum'imu Tum'am itu sudah menjadi kebiasaan dan budaya kita Tanpa terasa kita itu Belajar menjadi muslim yang terbaik Tanpa terasa kita itu mengerjakan Salah satu amalan iman terbaik yaitu memberi makan Lalu yang selanjutnya Takara'u salam ala man araf tawam alam ta'raf Nah seperti ini Para konten kreator ketika mau membuka kontennya di dunia youtube Coba ucapkan salam Kalau memang patut isi konten anda itu menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau sekiranya tidak patut sebaiknya pakai salam yang lain dulu Sambil terus memperbaiki dan belajar Lalu yang kedua misalnya Ada para komentator Ada reporter TV Ada Para pejabat dan lain-lain Yang kebetulan muslim Dan kebetulan kalau di Indonesia itu kan kontennya mayoritas muslim Jadi otomatis kalau kita mengucapkan salam Yang kita tuju adalah mayoritas muslim Kalau yang non muslim istilahnya kita mohon maaf Saling mengerti aja kira-kira kan begitu Udah jelas ya Nah lalu apa rahasianya Bahwa salam ini menjadi salah satu hal Yang menyebabkan seseorang itu punya perilaku paling bagus Bahkan perilaku mengucapkan salam tersebut Bisa menyempurnakan keimanan seseorang Nah disini pada Imam Ibn Hajar Al-Azolani Itu menjelaskan karena di salam-salam itu terkandung akhlak yang mulia Sekarang cek diri kita sendiri Terkadang ketika kita bertemu dengan Seseorang sesama muslim Kita ragu mau mengucapkan salam atau tidak Bukan kita tidak tahu bahwa mengucapkan salam itu sangat bagus Tapi terkadang ada faktor X yang membuat kita tidak mau mengucapkan salam Faktor gengsi misalnya Faktor takut di fitnah misalnya Atau faktor belum biasa misalnya Dan lain-lain dan lain-lain Nah ketika seseorang berani mengucapkan salam Otomatis dia itu punya akhlak yang mulia Dia yakin bahwa salam itu adalah syariat Islam Dia yakin situasi dan kondisinya itu memungkinkan untuk mengucapkan salam Lalu yang kedua Di dalam salam itu juga terkandung sifat tawabu Coba agan-agan cek Terkadang kalau ada dua orang Si kaya dan si miskin bertemu Itu yang pertama mengucapkan salam Terkadang si miskin dulu Si kaya itu merasa gengsi Kalau mau mengucapkan salam lebih dulu Padahal orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu lebih utama Atau orang yang alim dengan orang yang bodoh Kira-kira cek seperti itu ya Jadi biasanya Ini kan biasanya orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu lebih tawabu Lalu kalau kita mau mengucapkan salam Itu juga terkandung tidak meremehkan orang lain Nah, sehingga apa? Sehingga kalau salam sudah menjadi salah satu ciri khas budaya suatu masyarakat Suatu masyarakat muslim tentunya Maka persatuan dan persahabatan itu akan terjadi dengan erat Satu sama lain saling merasa satu saudara Satu sama lain saling merasa memiliki ukhwah Pasaria, ukhwah, wawonia, ukhwah dinia dan lain-lain Itu kan mengucapkan salam Yang kedua, Imam Bukhuri menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW Yang disini di nomeri hadis nomor 28 Dengan perkataannya Dengan hadisnya Selanjutnya Kalau kita kepengen memperbaiki diri Pengen menjadi orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat Salah satu caranya adalah Menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada sesama umat Islam Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita kepengen mendukung perjuangan Islam Kepengen ikut berda'wah Islam Lagi-lagi salah satu caranya Adalah dengan mengucapkan salam Dengan menyebarkan salam Tentu sesuai dengan situasi kondisi yang tepat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton